Pada tanggal 1 Juli jurnal Women's Wear Daily mempublikasikan wawancaranya dengan Lisa mengenai partisipasinya dalam acara bergengsi penghargaan Fashion Andam 2021. Sebagai juri untuk penghargaan Andam 2021, yang akan dipresentasikan malam ini pada sebuah upacara di Paris, Lalisa Manoban tidak hanya menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari portofolio yang diajukan oleh para pesaing. Ia juga menyisir media sosial untuk lebih memahami dunia estetika dan gaya setiap perancang busana. Cedric Charbit, Chief Executive Officer Balenciaga dan Presiden Juri Andam tahun ini, memutuskan untuk membuka pintu lebar-lebar dan membuat juri tahun ini lebih bervariasi, progresif, dan internasional. Mengipasi minat pada edisi ke-32 kompetisi desain tahunan, yang baru-baru ini menaikkan jumlah hadiah utama menjadi 300 ribu euro dari 250 ribu euro. Berikut pertanyaan dari Women's Wear Daily kepada Lisa. Mengapa Anda setuju menjadi juri untuk Andam? Pertama-tama, saya sangat senang dan terhormat bisa menjadi bagian dari Andam tahun ini. Saya sangat terkejut ketika pertama kali mendapat undangan sebagai juri. Karena saya sangat baru di dunia fashion, saya pikir ini bisa menjadi pengalaman yang cukup menantang bagi saya pada awalnya. Tetapi pada saat yang sama, saya pikir itu akan menjadi pengalaman yang menarik dan saya akan belajar banyak dari kesempatan ini. Jadi saya menerima tawaran itu. Apakah mudah atau sulit untuk memilih finalis? Apa yang paling mengejutkan Anda tentang para kandidat dan visi mode mereka yang berbeda-beda? Itu sangat sulit. Butuh waktu berjam-jam untuk memilih. Saya tidak dapat membuat keputusan hanya dengan melihat portofolio. Jadi saya menjelajahi semua halaman sosial artis untuk membuat keputusan akhir. Gaya dan karakteristik karya masing-masing seniman sangat berbeda. Jadi saya bisa dengan mudah mengejar siapa dan siapa saat saya membahas semua merek. Saya pikir itu adalah pengalaman yang sangat membuka mata. Apakah evaluasi Anda terutama tentang pakaian dan desain, atau juga nilai dan cerita yang menyertainya? Saya melihat keseluruhannya terlebih dahulu. Lalu saya melihat bagian desain secara lebih spesifik. Saya percaya setiap hakim menggunakan kriteria dan nilai yang berbeda untuk evaluasi. Saya mengevaluasi karya dari sudut pandang saya. Sebagai penyanyi dan penghibur. Saya ingin memakai pakaian yang mudah dipakai untuk acara santai. Tetapi pada saat yang sama, memiliki fitur khusus yang juga cocok untuk pertunjukan panggung. Jadi saya bisa langsung naik panggung bersama mereka. Dan saya memilih merek yang memenuhi kebutuhan saya. Beberapa merek sangat menarik sehingga saya pergi ke acara sosial mereka untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Bagaimana Anda melihat peran perancang busana muda dalam budaya populer? Dan mengapa penting untuk mengenali dan mendukung mereka? Fashion dan budaya berubah secara konsisten seiring berjalannya waktu. Saya pikir peran perancang busana muda adalah untuk mengalami dan memahami mode dan budaya generasi itu sepenuhnya dan mengasimilasinya ke dalam era. Ada banyak perancang busana berbakat dan terkenal di era ini. Tetapi kita harus mengenali dan mendukung para perancang muda yang akan memimpin dunia mode masa depan. Apa yang diwakili Paris untuk Anda dalam hal fashion? Apa pengalaman fashion Anda yang paling berkesan di ibu kota Perancis? Dan mengapa? Saya suka Paris. Saya jatuh cinta dengan Paris pada kunjungan pertama saya. Dan saya semakin jatuh cinta setiap kali saya berkunjung. Saat saya mengunjungi Paris untuk acara Celine, saya beruntung mengunjungi dan melihat bagaimana para pengrajin bekerja. Saya melihat pengrajin menyulam pada kain dengan sentuhan yang sangat sensitif dan halus. Juga, untungnya, saya bisa berfoto dengan Hedy Slimane. Itu adalah momen yang sangat berarti. Apakah Anda selalu memiliki selera dan preferensi yang sangat kuat dalam fashion? Atau apakah ini sesuatu yang Anda pelajari dari waktu ke waktu? Saya selalu suka memakai dan bermain dengan pakaian sejak saya masih kecil. Saya rasa ketertarikan saya pada fashion telah tumbuh sejak Paris Fashion Week 2019 yang saya hadiri. Fashion sangat menarik dan menyenangkan. Bagaimana Anda menggambarkan gaya Blackpink? Dan pendekatan khusus Anda terhadapnya? Gaya Blackpink sangat mirip denganku. Sebenarnya hanya aku. Jadi saya tidak pernah berpikir atau khawatir tentang, apa yang harus saya lakukan agar terlihat lebih seperti Blackpink. Kami, Blackpink, sangat dekat dengan stylis kami. Jadi kami banyak berbicara tentang konsep dan gaya. Kami berbagi banyak ide tentang gaya yang berbeda untuk dicoba dan apa yang mungkin cocok untuk kami. Apa era model, desainer, merek, ikon gaya, film, atau gambar favorit Anda dan mengapa? Saya sangat menyukai era dari film, Midnight in Paris, yang dikunjungi oleh karakter utama. Saya mencari banyak pakaian dan aksesoris vintage di internet. Apa yang Anda pelajari tentang fashion dari afiliasi Anda dengan merek global seperti Celine, dan bekerja dengan stylis? Saya mengagumi dan menghormati semua merek global dengan sejarah panjang. Di antara semuanya, menyaksikan bagaimana Hedy mengambil alih Celine dan membawa perubahan yang berani adalah hal yang paling mengesankan bagi saya. Gaya Celine secara keseluruhan menjadi lebih mudah, segar dan mudah bahkan bagi mereka yang baru dalam mode. Seberapa berbeda pakaian Anda dalam kehidupan sehari-hari dan yang Anda kenakan untuk tampil? Apa yang Anda cari di setiap jenis pakaian? Dalam kehidupan sehari-hari, saya biasanya memakai pakaian dan sepatu yang nyaman kebanyakan sepatu tenis. Tapi ketika saya di atas panggung, saya suka pakaian yang cocok dengan lagu, dan pakaian yang mewah dan berani. Apakah Anda mengoleksi sesuatu yang berbau fashion, seperti sneakers atau handbag? Apakah Anda memiliki titik lemah untuk perhiasan, sepatu, atau kategori lainnya? Edisi terbatas atau barang langka? Terima kasih telah menonton!